Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Supiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi kali ini informasinya berkaitan dengan cara mengecek Apakah instansi teman-teman bekerja sebagai non-ASN membuka lowongan P3K atau tidak Dan hal ini sangat berhubungan dengan pemberian afirmasi Karena jika teman-teman mendaftar di instansi tempat teman-teman bekerja sebagai non-ASN Teman-teman akan mendapatkan afirmasi Ini khusus untuk P3K tenaga kesehatan Dan berikut ini caranya Untuk itu bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi cara mengecek formasi yang dibuka pada seleksi P3K di tahun 2022 ini Tentunya ada pada website SSCASN ya Website yang digunakan untuk mendaftar P3K di tahun 2022 ini Dan ini bisa digunakan oleh teman-teman yang penasaran Apakah instansi teman-teman bekerja saat ini sebagai non-ASN membuka lowongan P3K atau tidak Karena hal tersebut sangat berhubungan dengan pemberian afirmasi ya Khususnya untuk P3K tenaga kesehatan Jika teman-teman mendaftar di instansi tempat bekerja teman-teman sebagai non-ASN Teman-teman akan mendapatkan nilai tambah pada seleksi kompetensi teknis Dan berikut ini caranya Tentunya teman-teman harus masuk ke website sscasn.pkn.go.id Kemudian teman-teman pilih menu info lowongan Setelah masuk Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi ya Terkait dengan jenis pengadaan, instansi, tingkat pendidikan, dan pendidikan Teman-teman bisa langsung isi saja Pilih jenis pengadaan Misal P3K tenaga kesehatan ya Untuk instansinya saya coba Jawa Tengah ya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Karena saya bekerja di instansi BEMPROF Jateng Kemudian untuk tingkat pendidikannya teman-teman bisa isi atau juga tidak Jika teman-teman ingin hasilnya spesifik teman-teman bisa langsung isi Contohnya jenjang khusus P3K tenaga kesehatan Kemudian untuk pendidikannya kita coba perawat ya Pendidikan keperawatan Setelah terisi teman-teman langsung klik cari Kemudian akan muncul hasil pencarian Dimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka formasi P3K di tahun 2022 ini Jadi untuk P3K tahun 2022 ini ada Balkesmas wilayah Klaten, Balkesmas wilayah Pati, RSU Dr. Muardi Surakarta Balkesmas wilayah Magelang, RSU D. Tugurjo Semarang, Balkesmas wilayah Ambarawa dan Balkesmas Semarang Yang membuka formasi D3 keperawatan untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini Dan paling banyak ternyata adalah RSU D. Dr. Muardi Surakarta ya Sebanyak 25 perawat D3 untuk P3K tahun 2022 ini Dan jika teman-teman ingin lebih umum ya Kita coba ulang ya Teman-teman tingkat pendidikannya profesi nurse gitu ya Gimana cara mencarinya? Tinggal isi dua aja jenis pengadahan dan instansi Kemudian teman-teman tinggal search di sini Nurse Untuk formasi nurse ternyata pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hanya membuka untuk tiga lokasi ya Atau tiga SKPD Yaitu Balkesmas Semarang, RSU D. Tugurjo Semarang Dan RSU D. Tugurjo Semarang lagi Untuk profesi nurse-nya Hanya empat ya Satu provinsi, ada tujuh rumah sakit provinsi Ternyata hanya empat Profesi nurse yang dibuka Jadi seperti itu Cara untuk melihat Formasi P3K yang dibuka Di tahun 2022 ini Semoga hal ini membantu Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengecek Bisa langsung mengeceknya sendiri Terima kasih Mohon maaf kalau ada kesalahan Jika ada pertanyaan atau tangkapan Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh